Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum memulai pengajiannya saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan dijauhkan dari malah ketaka dan diberi retiki yang bergadar melimpah Amin Amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh ala si'idina ulana Muhammadin wa ala alihi wa salli asmin wa ba'adu yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. G. Haji Quresh Syihab konten Profesor Dr. Al-Habib G. Haji Saidakil Al-Munawar wonton G. Haji Hamid wonton nikit yang sing atur-ngatur nih Mas Farwayono sama ini G. Haji siapa ini belum G. Haji ini kayak Nyali Ramdhan ini ini wonton Nyai Ida wonton dulur-dulur pulau ini wonton Gus Dar Gus Hilmin monggo bingung bareng-bareng saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Saidakil itu yang ingat itu hanya dua satu bid'ah do'lalah sama walad do'lin lilin mati yang lainnya aku yakin sampe yang bingung itu sudah bingung kok ada orang sepintar itu tapi Alhamdulillah barokannya beliau Sayyid terus kita maunya ini itu sudah kecil hati udah kalah nasab kalah nasib kita yang gampang-gampang saja tapi saya serius begini ya masalah ulumul Qur'an itu saya dulu kalau diajarin Bapak itu sering beliau cerita kamu cari sisi ekstrimnya sisi ekstrim itu begini misalnya Hudal lil muttaqin Qur'an itu petunjuk bagi mereka yang takwa orang-orang idealis ngertikan takwa itu adalah orang-orang yang imtithalul awamir wajtina bunawahi itu orang ideal tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha Ketika beliau masih kafir beberapa sohabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Qur'an statusnya masih kafir sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Qur'an nah barokahnya kita baca banyak Qur'an itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas lalu dianalisis oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaqah mim babil iktifa eh lil muttaqin wawirihim buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas ini itu awal dari disiplin ilmu sehingga memang tidak bisa kita apa mengartikan Qur'an tanpa baca tafsir yang banyak kemungkinannya tadi tanpa pintar atau tanpa bingung tadi nah soal kita tetap tidak bisa itu ya Alhamdulillah memang manusia didesain wakanal inshanu dalam jauhlah jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu jadi tidak usah disesali biasa aja memang dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wakanal inshanu doluman jauhlah itu cara balaqah itu doluman banget dolimnya jauhlah itu banget buduhnya banget dolimnya itu begini andai kan kita ini orang baik itu juga gak mesti baik tadi dawai pak kuras itu saya sering memberi analogi saya ini kata orang banyak kata orang banyak itu ketok kalau diudang di kampung musola panjang itu kalau datang kata orang-orang itu tawaduk tapi kata kaya setempat itu makan jatah kaya cilik jadi yang satu bilang tawaduk saudara yang satu bilang cik mentala nih jatahku bawa jubo sehingga saya sering cerita ada cara manakipan biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya kalau yang lainnya itu ya suwiran baru kan saya ada datang yang dipakai itu kiai kiai yang kira-kira sama batik figial saya ini kan dianggap kiai kolyubi itu maturnunya sama saya itu maturun kejiran gak teko adoh aku untuk suwiran karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas nah ini pentingnya ngaji istihat makanya ini sahabat kita muafakat istihat itu satu logika yang gak konsisten sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan ngendikan apa saja itu ya juga dianalisis surat sohabat misalnya begini ya umul kau ma'akrawuhum likitabilah tentu imam itu yang terbaik tapi di beberapa kejadian akah virus sohabat itu pernah makmum sama salim maulakutifah itu orang yang kelas nasabnya amarganya itu jauh dibawah bu pakar umar tapi beliau-beliau makmum sama salim maulakutifah bahkan beberapa riwayat yang nabi ngendikan cara sorihan itu sama sohabat masih dinegu karena ada ranah istihat misalnya nabi ngendikan latusolianna asro ilafi bani kuraitoh ternyata mendekati bani kuraitoh kada disyam suan tahurubah matahari hampir terbenam sebagian sohabat berpikir kita harus sholat disini karena matahari mau terbenam sebagian yang lain enggak nabi bilang jangan asar kecuali di bani kuraitoh separuh sholat asar separuh enggak tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? istihan jadi ini matahari juga kusamit saya tadi dari rumah bilang sama keluarga saya datang tapi mau pamit ini saya sudah mau jadi resi mau uzlat karena itu tadi kalau saya ngisi terus itu apa tawa itu apa nutup jatahnya orang lain itu juga enggak jelas nanti kisahnya itu apa ya enggak jelas Bapak itu sering ngajari gitu Pak itu kiai sepuh jadi memecit istiqomah sekali sampai tua itu istiqomah apa mau digenti itu istiqomah tau enggak mau regenerasi jadi orang itu biar mikir saya beri contoh sekian pentingnya istihan sehingga banyak orang banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin kalau di Indonesia menghadap ke timur tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari beliau menyebut itu lil ma'idah buktinya setelah itu Nabi ngentikan Aro'ai takum layla takum hadih kamu mimpi apa coba terangkan ke saya sehingga terus ada yang praktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li taklim atau lil ma'idah tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholat tak inkodot bahwa sholat itu selesai takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyyat akhir atau itu nanti dikira Nabi fi sholat sehingga orang yang datang kemudian awu akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat karena berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inkodot dengan cara apa boleh menghadap ke timur boleh menghadap ke utara kalau dalam kota Indonesia kalau kata Imam Shafi ja'lul makmumin janibal yamin berarti orangnya menghadap ke utara nah analisis-analisis seperti ini ini penting karena Nabi memang tidak konsisten kadang akbala alia Nabi wajib kadang istavaro salasan suman sorofa kadang apa kadang apa sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah kalau sampai belajar ulumul hadis Said Muhammad menulis dalam kitab kalau bid'ah itu artinya yang tidak pernah diajarkan Nabi itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu masyur itu ada sohabat ketika iktidal bilang kita tahu ajaran Nabi adalah sehingga setelah sholat Nabi tanya siapa tadi yang melafatkan itu semua sahabat itu diam karena takutnya Nabi menyalahkan ternyata Nabi ngintikan tidak tadi siapa yang melafatkan itu fa'ini ro'aitu isna asyara malakan yaptadiruna ayyuhum yaktubu awal anggap ini kontes kecerdasan beliau itu cerdas banget bensawangannya jawa cerdas jawa cerdas asyani kulonu itu sungkan tidak saya tadi melihat 12 malekat wafiriwayatin salasina malakan itu ada 2 riwayat yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama sangking indahnya kalimat itu terus ada orang bilang ha'anada ya Rasulullah tadi saya itu min huayri sabkit ta'lim tapi tidak mengajarkan itu dulu terus Sayyid Muhammad menulis lagi peristiwa Bilal ya Bilal kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dhafa na'lai kafil jannah saya melihat koran na'lai kafil jannah ketukan sadal kamu di surga Bilal cerita saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu dan banyak lagi amal-amal sohabat yang min huayri sabkit ta'lim kemudian di asesi oleh nabi andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan nabi tentu semua itu salah kita marahi sopung rata marahi kok kreasi dewi nabi ternyata mengiyakan yang ketiga yaitu peristiwa kulhu ada imam di masjid kubak kilafi syariatin nabi arsalah syariatan itu selalu kalung imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus singkat cerita si imam ini dilaporkan ya rasulullah imam yang engkau tugaskan ke kita ini main kulhu terus itu gimana ya rasulullah tapi nabi kata nabi cak panggil orang itu dipanggil kenapa kamu sering baca kulhu li anna ha li anna surat al ikhlas sifatul rahman fa'ana ukhidduha itu surat yang bener-bener hanya nerangkan Allah sehingga saya suka kalau surat lainnya itu kan surat proposal misalnya anda bilang uji budak watad da'i terus dongoh banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait anda kalau ini enggak enggak ada yang terkait kita murni tentang Allah sehingga saya suka makanya disebut surat al ikhlas kalau anda baca ar-rohman mesti terus hanya irhamna anda baca ghofur terus ihfirlana jadi kepentingan anda langsung diungkapkan apalagi yang al-mujib Allah langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua kamu yang punya hutang Allah yang kamu libatkan ya kan kamu yang ingin wayoh Allah kamu libatkan ya Allah masih disuruh gak konangan Allah gak ikut hutang kamu libatkan suruh nyawur tapi kalau surat ikhlas enggak ada itu semua enggak ada mucib enggak ada rahman enggak ada makanya tentang Allah saja makanya saya suka sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada adat terkait tentang kita tapi apa kata Nabi barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu akbirhu annawoha yukh seorang ini senangnya bukan main nah barukahnya ngaji seperti ini kalau anda melihat imam main kulhu saja orang alim alhamah itu pasti baca hadis tadi tapi imam Ahmad itu gak suka ada orang sering baca kulhu ini cerita istihad gak suka beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca yasin kampung ini sering baca kulhu marah besar imam Ahmad ayuh jarul quran ayuh jarul huiru suratil ikhlas ayuh jarul huiru surati yasin memangnya quran hanya kulhu kamu ridho kalau quran lainnya enggak dibaca kamu ridho kalau surat lainnya enggak populer yang populer yasin terus lam yakun seun nal quran mahjur enggak boleh quran jadi mahjur harus dibaca semua ya tapi kan kok idha kita ada saja ulama yang mengatakan ma laidro ku kulhu laidro ku kulhu kalau enggak bisa semua ya kulhu nah istihad-istihad ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu karena ya mangkelnya itu kok kok mereka yang ulama enggak kita gitu ya kadang-kadang mangkel gitu ya mangkel-mangkel mangkel-mangkel seneng gitu saya itu pengagung kitab usul karena bahasa itu al-usuli yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun tapi saya pastikan saya pastikan saya pastikan al-usuli ini diantara kaedah terakhirnya itu at-takmil iza adalil asli bil iptol lam yuqtabr at-takmil iza adalil asli bil iptol lam yuqtabr sehingga kaya-kaya jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh saya sering diceritanya kaya-kaya kampung gitu ada orang suci itu gini setelah ditegur bah kalau gini itu bisa enggak membenari peci malah paginya enggak sholat lagi jadi makanya kaya jawa itu males negur karena jadinya enggak dibenahin jadinya enggak sholat jadi itu masuk kaitat at-takmil iza adalil asli bil iptol lam yuqtabr jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al-aslunya hilang makanya kitab ini yang saya baca as-satibi itu ada dua ada as-satibi al-usuli ada as-satibi yang al-mukri yaitu yang arang virzul amani itu ya 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 itu ini nanti saya baca beberapa kaedah dalam ulumul quran jadi istihad itu enggak bisa enggak enggak apa ya enggak benturan saya sering cerita di mana-mana dulu Imam Syafi itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu enggak ada khisabnya oh senangnya bukan main dengan miskin selain faktanya miskin senang tapi ada orang miskin karena enggak ada khisabnya setelah ngaji sama Imam Malik beliau tanya siapa orang yang selevel jenengan ya Malik ya dulu ada Imam Abu Hanifah sekarang sudah wafat tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Ashebani setelah beliau datang Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu ngitung uangnya di meja tamu buahnya Imam Syafi itu ngelos dodo orang salim ini kok kedenyan tapi kata apa kata Muhammad bin Hasan Ashebani kalau kamu orang soleh enggak boleh punya uang enggak boleh kaya ini kita kasihkan sama lunti, sama koruptor, sama tukang dugem tukang apa itu tukang judi jangan-jangan kalau dipakai orang fasek nanti enggak karu-karuan jenengan saja baru sadar kalau yang orang soleh kiri semua yang fasek kaya berarti ada syaukatul dolim ala soleh ada syaukatul dolim kaya apa bahayanya ada saltonatul fasek ala soleh semenjak itu Imam Syafi itu sampai fatwa berlebihan orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram kuat beli alfat kok beli kaya ritual haram terus berlebihan kalau gusil mikuat japat kok enggak haram pokoknya terus ekstrim sampai al-Islam ya luwala yulale terus kata kiai-kiai jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga komentarnya lucu harus mengerti bah cuma orang kelar artinya punya selera kaya itu kita sudah punya jangan karamkan semuanya tahu kok cuma enggak mampu jadi juga salah tapi barokannya itu Imam Syafi menjadi tahu bahwa bukan sekedar apa akhini miskinan wa'amidni miskinan tapi Nabi juga pernah ngertikan ni'mal malu soleh lil mar'is soleh bahkan Imam Syawrani ngertikan kamu murid-murid saya sudah jadi orang kaya kenapa Imam Syawrani bukankan kita disuruh zuhud nanti kamu kebingungan baca ayat ini terus beliau baca anviku anviku artinya kalau kamu miskin pas baca anviku mimaruzak nakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun yunfikun itu memberi bukan diberi jadi nah itu istihat ini istihat jadi istihat itu sesuatu yang harus kita buka ya seperti inilah saya gak tahu ini gue samit ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak kalau melihat senang orang alim silaturahim ya ganjaran tapi ketanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorokan sama saya ikhya apa ganggu saja bodoh kerapnya gak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang disana dianggap sini pengganggu apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapnya gak tahu kulun muktamilun kalau dimu'in wafihi nadhurun ya ini masalah istihat gak bisa kata imam Abu Hasan Asyadili beliau ketemu Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Nuh kata Nabi Muhammad gak jelek Nabi Nuh andaikan kamu tahu annafi asla bil kuffar man sayak biduwa halayusriku bihi syai'an kamu tidak akan mendoakan mereka ala tazir ala arti minal kafirina dayar Nabi ketika di hujat kayak gitu di abduyalil di to'if itu kan sampai malaikatul jibal bilang kalau kamu mau Muhammad kalau kamu mau Ya Rasulullah mereka akan sehabisin sehabiskan apa kata Nabi bal arju ayukhrijawah min aslabihim maya buduwa hawa lausriku bihi syai'an mungkin bapaknya belum iman tapi nanti anak-anaknya iman kita tahu kan Abu Lahab punya anak darah Abu Jahal punya anak ikrimah walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak khalid kayak apa sabarnya Nabi kak? seperti sabarnya kiai kiai di Indonesia bapaknya itu gak poso yura sholat anaknya itu tepegi gara-gara anaknya cilik poso itu yuk gedong bapaknya susu bapaknya isin melok poso sangking harunya melihat anaknya puas abduwah bin ube bin salul itu punya anak itu solehnya minta ampun saya tidak tahu ketua podoh apa berdarah itu mondok di Rasulullah itu termasuk min ajali talamidihi abduwah bin ube punya anak abduwah juga namanya itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal tolong dikasih syafa' iya iya saya ingin kafanya itu jubah jenengan fanazia jubah tahu dikasihkan tidak sekedar itu tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa diludahi sampai umar itu ya Rasulullah apa kau gak ingat abduh bin ube ngomong gini ngomong gini ngomong gini ya nanti saya minta maaf ya Umar tapi kata Allah intas takfir lahum sab'ina marraf halaya wa sa'aziduhu ala sab'in kalau tujuh puluh gak bisa nanti saya tambah itu karena ngergani anaknya kata banyak ulama mengatakan aslamah biro'fati Rasulullah wabi akhwali Rasulullah itu alfun min ahli bayti kaum jadi gara-gara sikapnya nabi yang simpatik orang kampung yang gengnya abduh bin ube itu menjadi islam semua orang kok ABE gitu orang kok sebaik itu Rasulullah haru artinya gini ada bukti bahwa anaknya orang gak karu-karuan itu ya bisa mondok bapaknya gak bisa baca Qur'an anaknya kafir pas di wisudah itu nangis nangis saya karena saya itu baca Qur'an saja gak bisa kok anak saya hafif roja ini yang menjadikan kita semangat tetap gak frustasi ngiai di Indonesia karena nabi ketika melihat kafir khardi saja nabi tetap menghentikan bal arjub saya berharap ayyukhrijawah min aslabihim maya'buduwa hawalawisirikubihi seyah nah ini sekaligus supaya saya disini ada gunanya andakan undangan ini salah juga sebagai kafaroh kesamit kafaroh semuanya saya baca muhafakat karena saya pernah virtual sama beliau merangkat usul fukih saya juga bingung gak ada dua orang yang ngatur saya ini tapi saya seneng sama usul fukih itu saya baca semoga ini barokas selalu bersama khabib saya takil al-muka nawar diantara cara ulama' mensifati rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara cara cara madeh rasulullah itu begini bahasa usul terus 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 beliau menghentikan tahdil kafah fahiman waghubiyah jadi agama ini agama ini tahdil kafah fahiman waghubiyah wa tarfuku bijamil mukallafin muti'an wa'asiyah itu ketika saya tarik muti'an wa'asiyah itu gimana bagaimana milah hadil milah ini bisa tarfuku bijamil mukallafin muti'an wa'asiyah nabi kayak apa cerita orang baik yang ideal yang melakukan imtitalul awamir wastinabun nawaih tapi nabi juga menghentikan syafa'ati li ahlil kahba'ir min ummati kayak apa koran mengajarkan kita kebaikan yang ideal wa'ibadu rahmanilladzina msuna ala'artihawna wa'idha khotobahumul jahiluna kalu salamawalladzina ibiduna lirabbim sujadaw waqiyamawalladzina subuh itu ideal ada lagi yang ideal disebutkan mukhsinin itu apa alladzina yunfikuna fissarra iwatturra iwalqadzimina alghayza wal'afina alina seterusnya tapi Allah juga menghentikan kul ya'ibadiyalladzina asrofu ala anfusimla taknatu merahmatillah mereka yang asrofu Allah masih menganggilnya ya'ibadihi hamba-hambaku kamu kesini kayak apa hadihil millah tarfuku bijamil mukallafin mutian wa'asiyah sehingga nabi menghentikan itu kebetulan yang tanya itu abudar abudar itu orang yang fakihnya itu ekstrim malah yang didawih nabi wa'in zanaw insarab sampai tanya lagi ya'ibadihi nabi kebetulan nabi pasti bangun tidur iya sampai tiga kali sangking nabi itu karena beliau bantah terus sampai nabi ngertikan ala rohmi anfi abidhareh oh dasar terang nora paham paham abudar terus bilang wa'in rohima anfu abidhareh meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai tiga kali sehingga dalam kenangannya ka'bul akhbar dalam kitab khilyatul awliya ketika cerita mana ibu ka'bul akhbar ka'bul akhbar ini orang ahli kitab yang maunya islam itu terlampel karena nunggu data itu kurang satu menurut dia di kitabnya dia itu al hadir susani an yasar bin ato an ka'bul akhbar ka'ul alamani abidhara illa sifran wahidhan karena yukhtimuhu wa yukhtimuhu sunduk falamma mata abhi fatahtu fa'idhan fihin nabiyin ya kurujuh akhir zaman maulitu bimakkah wa'ijirotu bimakkah wa'ijirotu bimakkah wa'ijirotu bimakkah wa'ijirotu bimakkah wa'ijirotu bimakkah ini sudah benar wa'ijirotu bimakkah wa'ijirotu bimakkah sudah benar tapi beliau tidak menangi ini kurang satu ketika futuhkan Umar menalukkan Islam dan Islam di sham menjadi soltonah menjadi sultan wa'ijirotu bisham singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu akhirnya dia jadi penasehatnya Umar bin Khotob masyur ketika diantara yang diceritakan beliau adalah yalu munani ahbaru bani israel saya ini ketika ketemu orang-orang ulamaknya bani israel sering dicibir disalahkan anani dakhal tufi ummatin farrokohum awalan summa jama'ahum ini saya ini dikritik disalah-salah ini sama ulama bani israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok ada faksi-faksi tapi summa jama'ahum pada akhirnya jadi satu terus beliau baca kitab baca koran tadi tadi yang dibaca Profesor Quresh gayanya kita ini kita dibagi ada yang waminhum muqtasib waminhum sahbikum bilkhairati biidnillah tapi kata nabi tapi ternyata tiga orang ini semuanya di surga yang ngajari koran lelaki sama lelaki perempuan sama perempuan itu ya filjannah tapi kalau dipilih di kampung-kampung gurunya itu perempuan cantik ya ada ustad lelaki agak kepikiran juga itu kalau diharamkan tidak jalan dihalalkan fitnah tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca koran disitu banyak ikutnya ikutnya partai wa'akharu na'atarufu bidunubihim walatu wa'amalan soliha wa'akharo sayi'ah jadi nah ini cerita saja nanti bisa ditakses sama beliau intinya kalau kita ngaji itu tadi kita kata Sayyid Muhammad yang paling masjid tulian al-insan kulamata sa'afikruh kola ingkaruhu alannas jadi al-insan izata sa'afikruh kola ingkaruhu alannas jadi tadi misalnya ada kiai besar diudang di kampung-kampung terbelakang gak mau jangan katakan sombong itu tidak membunuh pasaran kiai kampung yang datang puji tawaduk yang gak datang puji ngasih job kan enak kan semuanya benar semuanya apa lho saya kalau bilang kemenang tidak datang karena ngasih jatah jenang-jenang ini kalau saya datang bisa macem ini ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mautimahnya supaya nah ini ini banyak keluarga sahabib sama dari keluarga laksim ini saya baca ilmu usul faqih saya supaya semuanya dapat ijazah dari habib sa'id alaqir al-munawar bismillahirrahmanirrahim fahiyya tahmilul jama'al ghofir do'ifan wa qawiyya jadi agama ini menanggung orang yang do'if juga orang yang kuat yang kuat diwajibkan zakat yang do'if sebagai mustahik zakat artinya apa agama ini semuanya diuntungkan terus muti'an wa asiyya terus kuataku tuhum bihhoza imihim minqodan wa abiyya watusawwi binahum bihukmil adli syarifan wa daniyya watubawwi uhamillaha fi dunya wal akhroti makanan aliyya watud drojur nubu watubena jambahi wa ilam yakun nabiyya watul disu'al muttasifabiyya malbasan saniya hatta yakuna lillahi waliyya ini kata beliau orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliyya karena gak ada orang yang syafaqah sama umatnya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kayak orang alim saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis kalau ada tetangga saya mati yang tiap malem lihat tv ngorok habis itu bangun subuh sudah subuh gak jamaah itu kan terus kenapa anda muji suami saya itu orang baik padahal malemnya itu mesti lihat tv ngorok tidur ya itu kan orang baik selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud dia tarokat kiamallel kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyakullaha karena tidur tadi susahnya apa sih khusnuban itu memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud watarokat kiamallel tapi juga harus kamu ingat watarokadugem watarokat wakabah karena yang dikatakan toat itu tarkulman hiat orang yang toatnya pas-pas antarkulman hiat pakai terjaga itu kepikiran misalnya ada dong dutan atau ada tontonan apa lihat enggak lihat enggak tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai makanya ada wamin ayatihi manamukum bilaili wanahari kata imam Muzali hatta inna khaira ibadatihim annauh suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur karena kalau bangun ngayal ketemu orang kasut ribet tapi kalau tidur kan enggak lu tidur tuh ribet kenapa tidur tuh menjadi keramat kalau tidak nabi itu ada ulama nganalisis gini kenapa tidur tuh objektif orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari bayangkan jadi kaya besar terus semua orang hormat bayangkan kaya besar semua orang tunduk istrinya banyak toat semua rukun semua pokoknya ngayal-ngayal terus presiden semua pokoknya ngayal-ngayal Allah tuh diatur kayak dunia miliknya surga juga diatur dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak tapi kalau orang tidur itu kan mal dia enggak punya ikhtiar sama sekali nah barokanya enggak punya ikhtiar sama sekali ini kalau Allah mau ngasih ilham atau busro itu orisini makanya saya ini jarang wiridan habis sholat tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak ini bukan pamer bukan saya sampai apal berdoa-doa mau tidur Allahumma arba samawati sabwi warabal arsil adhim rabbuna warbukuli shaykh falik wa khabihwana wa nazilat tauratu injiru suap banyak Allahumma amantubi kawadu jamila amal jawami gara-gara baca ilmu tadi orang habis sholat wiridan habis itu jalan-jalan terus ketemu orang cantik terus nyesel di rumah enggak kaya itu apalah pokoknya masih banyak masalah tapi kalau orang mau tidur wih ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mongkar ngakir kalau takut mati tahu-tahu dibaca orang kita tidak bisa ikhtiar apapun itu periskanya Masya Allah namanya tidur tapi kita berani karena tawakal sama Allah kalau kamu bisa mengenalkan itu itu tidur kamu dengan kualitas saya itu pernah tidur tidak sering tapi pernah belajar kitab sak nomernya itu tak lihat itu persis dia hanya ingin praktekkan itu ya karena tadi kalau betul ru'yal mu'min itu just'un min sit'atin wa'arba'ina just'an minan-u'min makanya ada anni arofilmanami anni az-pahuk makanya ketika Sayyid Muhammad cerita kalau ada kritikus tentang kitab madai karena kadang pakai cerita ru'yal kafir itu kata Sayyid Muhammad di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu nyata padahal itu ru'yal kafir zaman azizu misroh mimpi ini aros apa itu juga nyata padahal ru'yal kafir sehingga di dalam Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya hiraklius di kitab-kitab madai juga memasukkan komentarnya nasturo bukhayro memasukkan nah lagi-lagi ini pentingnya ngaji tapi kalau anda tidak ngaji wah ini omongannya orang kafir mas layuk tamaduqalu gini gini lagi-lagi ini barokahnya ngaji jadi di barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya mana yang harus musotek mana yang harus mukaddaq jika kita ngaji disebut aljar kuwat takdir nah saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Qur'an ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu terakhir saya cerita ilmu balaq ilmu balaq juga penting misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun tidak bukhun tapi barokahnya disebut bukhun misalnya kan itu kan ada sumun bukhun umyun sumun berarti apa? layas ma'ul haq bukhun layata kalamu bilhaq umyun berarti layupsirul haq sehingga nanti kalau ada ayat wajah alamin humul kira datawal khonazir wa'abatatohu andekan tidak ada fakta ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir kita masih bisa pakai tasbeh tasbeh balik adalah yang ada itu tasbeh dibuang kalau orang germawan level 6 mungkin orang bilang masih Zaidun kalbahr tapi kalau levelnya 9 10 orang akan bilang Zaidun bakhrun kalau ganteng masih pas-pasan Zaidun kalbadri tapi kalau sudah kayak rasulullah antasamsun antabadri nah pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kira data wal khonazir wa'abatatohu ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan berarti itu hakikat tapi itu misalnya tidak fakta kita masih bisa mentakwil dengan ekulubuhum atau apalah mentalnya mislukho nazir mislalkirod tapi kalau kita tidak ngaji bala semua alafat kita anggap apa tekstualis dan kita anggap hakikat berarti terus anggap pernah ada periodo yang orang itu dijadikan seperti itu lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ilmu ya jadi ini sekaligus oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share terima kasih ke teman-teman atau kerabat terdekat dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih